Menarik Ibu Suzy, saya masih juga bersama dengan Ibu Suzy Sudarman. Jadi tadi dari berbagai tantangan untuk mengambil kepercayaan warga Inggris, jadi sekarang apa yang harus dipersiapkan lebih oleh Raja Charles ketiga memegang kekuasaan di Inggris Raya? Saya mengutip opini publik Inggris yang mengatakan kenapa mereka cinta kepada ratu karena dikatakan dia loyal, dia loving, dia forgiving. Jadi di antara sendi-sendi kepemerintahan itu penting untuk menyatakan cinta, loyalitas, dan forgiveness. Memberikan maaf kepada segala kekurangan dan itu menjadi modal karena itu membawa seseorang menjadi sangat rendah hati. Kalau Anda memaafkan itu tentunya berbeda dengan otoritatif yang keras ya karena dia dengan sendirinya bisa diterima atau consequence of appropriateness atau logic of appropriateness atau sesuatu yang acceptable itu tinggi mutunya dan negeri itu harus dipertahankan agar Raja Charles bisa meningkatkan opini publik terhadap kerajaan Inggris yang sedang mengalami krisis ekonomi dan krisis kerajaan sekarang ini. Kita tunggu kepemimpinan Raja Charles di masa yang menantang untuk Inggris sebenarnya. Ini terima kasih Ibu Susi Sudarman. Saya terima kasih. Dan kita masih menyaksikan bagaimana prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II yang saat ini sedang dibawa ke Wellington Arc sekitar pukul 13 waktu setempat peti jenazah juga akan dialihkan untuk dibawa ke Kastil Windsor dan nantinya dimakamkan di samping pusara mendiang suami Ratu Inggris yang di Pangeran Philip di Kapel St. George untuk ibadah pemakaman khusus.